Hatiku gembira yang tak terkira melihat boneka papa dipanggil KPK O sayang Hai hai berita teranyar tanggal 9 Juli kemarin ternyata KPK jemput paksa yang namanya ahaye semoga saja jadi terkabul satu persatu nih doa saya ya semoga juga tinggal dua orang lagi yaitu ya dibahas semoga KPK menelusuri dengan peliti mengenai penimbunan minyak dari mana mereka menghasilkan minyak sampai bertonton itu ya dibawa pengawi aja 30 ton katanya pro rakyat tapi kok bisnis buat rakyat juga doa saya semoga dikabulkan juga masih ada dua orang lagi yang belum dijemput paksa oleh KPK yaitu Ibas dan Anis Baswedan jangan dibilang nggak ada sangkut pautnya dengan cekias Anis ya ada dong ya ada pasti ada banget ada itu gurita-gurita cekias semua ya jadi inilah guys buat kesabaran yang kita satu persatu akan terungkap semua ya mengenai sus kasus masalah cekias ya anak papi ya berikut putranya yang dulu masalah KPU ya semoga ada juga ya karena ini banyak sekali ya yang belum terungkap oke apalagi saksi Anas Urwaningrum sebentar lagi akan keluar ini salah satu doa saya ya yang udah dijabah nih guys ya akhirnya calon presiden ajong ya dijemput paksa nih sama KPK berikut tinggal nunggu gilirannya gibirnir sama ibas ya semoga yang menonton cepat-cepat kompres otaknya hatiku gembira hari yang tak terkira semoga yang tinggal dua cepat pula dipaksa hai tron ap